Ini yang ketiga, Allah akan sempurnakan nikmatnya itu kepadamu, dalam bentuk apa? Bahwasannya dalam kisah Nabi Allah Yusuf AS ini tidak kurang daripada seribu faidah, ada seribu pelajaran. 107. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِيَ عَقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِمْ 107. وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ Dan mengajarkan kepadamu ta'wil daripada ucapan-ucapan, mimpi. 118. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ Dan menyempurnakan ni'matnya kepadamu. 129. وَعَلَى آلِيَ عَقُوبَ Juga atas keluarga Ya'qub. 129. كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ Sebagaimana dia telah menyempurnakannya ni'mat itu atas abawaika kedua orang tuamu. Min qabl sebelumnya. Yaitu Ibrahima wa Ishaq. Ibrahim dan Ishaq. Inna Rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Laqad ikana fi Yusuf wa ikhwatihi. Sungguh terdapat di dalam Yusuf dan saudara-saudaranya ayatun tanda-tanda ayat lissa ilin bagi orang-orang yang bertanya. Hadirin rahimakumullah. Ayat ke-6 ini merupakan pengantar ta'wil daripada mimpi yang dilihat oleh Nabi Allah Yusuf AS. Yang kemudian diceritakan kepada ayahandanya tercinta. Pada ayat sebelumnya beliau menceritakan kepada Nabi Allah Ya'bub AS bahwa melihat 11 bintang bulan dan matahari sujud kepadanya. Melihat itu atau mendengar cerita daripada anandanya maka beliau kemudian memberikan arahan. La taqsus ru'ya ka'ala ikhwatiq. Jangan engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Fayaqidu la kakaida. Khawatir mereka akan membuat tipu daya. Karena syaitan begitu halus masuk ke dalam diri seorang hamba manusia. Lalu kemudian membuat rekayasa dan menimbulkan permusuhan karena iri dan kebenciannya itu. Maka hadirin rahimahkumullah ini ayat sebelumnya. Di dalam ayat 6 ini Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana sampaikan oleh para ulama ahli tafsir. Menjelaskan tentang apa yang nanti Allah akan karuniakan dengan mimpi itu. Jadi sesungguhnya Nabi Allah Ya'qub alaih salam pun sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pengetahuan. Ilmu tentang ta'wilnya ini. Apa yang nanti akan terjadi. Apa yang nanti akan dialami oleh putranya yang disintai ini. Dan demikianlah Tuhanmu memilihmu. Para ulama ahli tafsir mereka mentafsirkan makna yajtabika disitu adalah yastafika wa yakhtaruka. Istifa' mustafa' itu artinya adalah pilihan, keistimewaan. Allah menjatuhkan pilihan dan keistimewaan itu kepadamu. Berupa apa makna istifa' disini adalah isyarat. Allah akan memuliakannya dengan kenabian. Jadi dengan kenabian. Allah akan mengangkatnya sebagai Nabi. Sebab ungkapan-ungkapan itu juga yang Allah sampaikan kepada ayahandanya atau neneknya, kakeknya. Nabi Allah Ibrahim. Huwajtabahu wahadahu ila siratin mustaqim di surat An-Nahl. Dia Allah yang telah memilihnya dan memberikannya petunjuk. Maka istifa' ini adalah isyarat yang pertama. Bahwa anaknya ini nanti di masa yang akan datang akan mendapatkan kemuliaan Allah. Pilihan yang sangat istimewa, nikmat tertinggi. Yaitu diberikannya ke nabian. Allah akan memilihnya dari sekian keluarganya dan saudara-saudaranya untuk menjadi Nabi. Tidak semua putera-puteri Nabi kemudian diangkat menjadi Nabi. Maka Allah s.w.t. memilihnya. Yang kedua. Dia diberikan keistimewaan oleh Allah nanti untuk bisa mentakwilkan. Menjelaskan. Takdir. Jadi mengungkapkan daripada ta'wilil ahadith. Mimpi-mimpi. Ini keistimewaan yang kedua. Di antara mu'jizat yang Allah berikan kepadanya. Tidak hanya itu yang ketiga. Allah berikan keutamaan. Ini yang ketiga. Allah akan sempurnakan nikmatnya itu kepadamu. Dalam bentuk apa? Allah akan memberikan kedudukan. Allah akan memberikannya kekuasaan. Allah akan memberikan kerajaan kepadanya. Maka ini semua isyarat. Di dalam ayat ini. Dan ini pula yang difahami oleh Nabi Allah Ya'qub. Pada waktu itu. Endingnya Allah sudah beritahukan. Endingnya. Bahwa ini anak nanti akan jadi Nabi. Ini anak nanti Allah akan bagikan ilmu yang tidak setiap orang dibagikan. Menta'wilkan mimpi. Nanti anak ini akan dijadikan sebagai seorang raja. Di kemudian hari. Hadirin. Rahimahkumullah. Tentu. Akhir yang kebaikan ini. Nabi Allah Ya'qub faham betul. Tidak serta-merta setiap kesuksesan. Kemudian juga ketinggian nilai kedudukan. Dunia apalagi juga akhirat. Lepas dan juga sunyi daripada tantangan. Makanya kemudian sudah diperingatkan. Jadi diperingatkan. Bahwa pengetahuannya, pemahamannya. Terkait dengan keistimewaan dan keutamaan yang Allah akan bagikan. Tidak kemudian merubah daripada nasib dan takdir. Takdir akan berjalan. Ketentuan Allah tidak akan pernah dirubah. Apa yang nanti akan terjadi antara dia dengan saudaranya. Antara berbagai macam cobaan-cobaan dalam hidup. Yang menyertai keutamaan ini pun juga akan dilalui. Makanya beliau sangat-sangat memberikan perhatian. Lalu kemudian juga memberikan semacam pelajaran kepada beliau. Nabi Yusuf waktu kecil untuk tidak menceritakan itu. Hadirin rahimakumullah. Ini diantara makna istifa tadi ya. Istiba. Bahwasanya ungkapan-ungkapan istiba atau istifa. Ini sama juga yang diberikan kepada beberapa ambiya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan atau memberikan firmannya. Seperti dalam surat Tuhai 122 ya. Kepada Nabi Allah Adam. Kemudian Allah pilih. Kemudian juga kepada Nabi Ibrahim. Di surat An-Nahl. Ijtabahu wahadahu ila siratim mustaqim. Allah pilih. Kemudian di surat Al-An'am. Tentang para Nabi. Wajtabayinahum. Kami pilih. Maka hadirin rahimakumullah. Berdasarkan beberapa ayat ini. Bahwasanya kemuliaan kenabian. Merupakan pilihan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka di penghujung ayat ini. Alimun hakimun. Menunjukkan Allah maha mengetahui. Untuk kepada siapa yang memiliki kesiapan. Yang memiliki kesiapan dan juga potensi-potensi kebaikan. Untuk mendapatkan kemuliaan ini. Dan Allah juga maha bijaksana. Untuk memberikan dan memilih siapa saja yang Allah kehendaki ini. Maka ini sungguh merupakan pilihan. Yang tidak mungkin kita raih dan kita dapatkan. Mungkin dengan cara-cara atau proses biasa. Tidak mungkin. Karena ini pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin misalkan kita ada ilmunya begitu ya. Ilmu untuk menuju sebagai nabi itu tidak ada. Jadi langkah pertama, step kedua, step ketiga. Nanti ujungnya akan jadi nabi. Tidak ada itu. Jadi ini pilihan Allah semata kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya ketika hanya orang-orang tertentu. Hanya orang pilihan. Dari sekian banyak manusia. Allah pilih kira-kira dalam beberapa riwayat disebutkan 24 ribu nabi. Dari 24 ribu hanya tiga ratusan yang Rasul yang wajib diketahui 25. Dari 25 pun dipilih 5 lagi. Dari 5 pun dipilih hanya satu yang paling tinggi kedudukannya. Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini adalah pilihan-pilihan Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka pelajarannya baik kita. Hadirin rahimahkumullah. Kalau kemudian kita meniti. Kita berusaha untuk mengikuti orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang diistimewakan. Kita pun juga akan diistimewakan. Akan diistimewakan. Dan warisannya masih ada. Petunjuk-petunjuk nabi. Kemudian juga bagaimana perbuatan, bagaimana sunnah-sunnah. Keadaan hidup dan riwayat hidup daripada para ambiya. Ini masih Allah SWT jabarkan dan jelaskan dalam Al-Quran. Tentu tujuannya apa? Agar kita mau mengikuti. Nabi mengatakan orang yang paling besar ujian dan musibahnya itu adalah para nabi. Ada hadisnya seperti itu. Jadi bahwasannya yang terbesar musibah dan ujian dalam hidup mereka itu. Adalah para nabi. Dan untuk itu Allah pilih mereka. Karena tidak setiap orang mampu bertahan. Tidak setiap orang memiliki kesiapan itu. Nabi-Nabi Allah mengetahui. Makanya dalam beberapa riwayat itu disebutkan. Dalam riwayat hadis. Bahwasannya Allah melihat hati-hati seluruh umat manusia. Ternyata dilihatnya yang terbaik hatinya adalah para sahabat nabi. Sehingga kemudian ditakdirkan mereka untuk menyertai nabi. Allah lihat semuanya ternyata hati yang paling kuat dan paling kokoh adalah Nabi SAW. Maka Allah pilih Nabi Muhammad untuk menjadi nabi. Panglimanya bahkan para ambiya. Hadirin rahimahkumullah. Ini nubuahnya. Mudah-mudahan ketika kenabian sudah tidak ada. Tetapi warisannya masih ada. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Pertama. Al-ulamau warathatul anbiya. Hadisnya sahih. Para ulama itu pewarisnya para Nabi. Jadi kalau sudah tidak ada Nabi tinggal para ulama-nya. Nabi SAW tidak mewariskan dinar dan dirham. Walakin warathu ilman. Tapi para Nabi itu warisannya adalah ilmu. فَمَنْ أَخَذَهُ فَقَدْ أَخَذَ بِحَذٍ وَفِرٍ Barang siapa yang mengambil bagian daripada ilmu kenabian. Warisan para ambiya. Maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna. Jadi kalau kita ingin mendapatkan bagian yang sempurna. Dari warisan para ambiya. Tidak ada lain kecuali ilmu-ilmu petunjuk-petunjuk yang diajarkan. Mari kita coba ambil sebesar mungkin. Sekuat tenaga kita. Untuk membaca. Untuk menggali. Untuk mencari. Untuk meneliti. Maka insya Allah. Sebesar bagian yang kita ambil. Sebesar itu pula. Nanti insya Allah kemuliaan dan keutamaan Allah akan berikan kepada kita. Seperti itu. Hadirin. Maka. Mesti kita berhati-hati ini. Kalau Nabi sebutkan ulama-nya ini warisnya para Nabi. Maknanya kalau kita menyakitinya. Ya menyakiti Nabi. Hati-hati. Jadi jangan sampai kemudian kebalik ini. Ya. Jadi. Ulama dinistahkan. Kemudian. Selain daripada ulama dimuliakan. Ini sudah jungkir balik tatanan nilai. Kalau dalam kondisi seperti itu. Makanya kenapa kadang-kadang ulama itu tidak mendapatkan tempat. Karena kebanyakan masyarakatnya tidak faham tentang ilmu agama. Itu kuncinya. Kenapa sekarang ini yang lebih mulia. Kadang-kadang kalau kita lihat ulama dipandang sebelah mata. Tapi kalau yang bukan ulama ini mendapatkan. Subhanallah. Luar biasa kemuliaan. Ini karena kebodohan merajalela. Bukan ilmu-ilmu dalam arti. Orang yang berpangkat mungkin bergelar dan lain sebagainya. Banyak. Tapi ilmu agama. Ilmu agama yang sekarang ini kosong. Maka disini saatnya memang. Kita perlu terus menerus ya. Tanpa jemuh. Tanpa busan ya. Jadi memasyarakatkan. Bagaimana agar ilmu-ilmu Allah ini semakin. Dikenali ya. Oleh masyarakat kita. Wallahu'alam bisahab. Kemudian hadirin rahimakumullah. Ayat yang ketujuh. Allah menegaskan. Laqad ikana fi Yusufa wa ikhwatihi. Ayatul lissa ilin. Pengantar. Masih dalam pengantar ini. Bahwa cerita Yusuf dan saudaranya ini. Terdapat ayat. Ayat. Tidak hanya satu ayat. Ayat. Yaitu tanda-tanda. Kemudian juga bukti-bukti. Pelajaran-pelajaran. Nasihat demi nasihat. Yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga kata Ibnul Qayyim al-Jawzi. Bahwasanya dalam kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam ini. Tidak kurang daripada seribu faidah. Ada seribu pelajaran. Seribu pelajaran. Yang diambil oleh siapa? Ibnul Qayyim al-Jawzi. Maka beliau sangat-sangat berharap. Meskipun belum tercapai ya. Beliau ingin membuat satu karya dan karangan. Untuk menggali seribu faidah dari surat Yusuf itu. Itu saja. Tetapi mungkin karena kesibukan. Mungkin juga umur. Beliau belum sempat. Tetapi beliau menyatakan. Bahwa di surat ini ada seribu faidah. Subhanallah. Sebagian mengatakan ayat yang dimaksudkan. Di dalam ayat itu. Pertama. Kata para ulama di tafsir. Adalah menjadi tanda kenabian Nabi. Jadi ayat diantara maksudnya apa? Menjadi tanda. Menjadi bukti. Menjadi alamat. Kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Oleh sebab beliau tidak pernah melihat Nabi Allah Yusuf. Belum pernah bertemu. Belum pernah membaca. Belum pernah pergi ke Mesir. Belum mengetahui fakta-fakta sejarah. Tetapi kemudian menceritakan dengan sangat detil. Kejadian demi kejadian. Maka dari mana informasi ini? Dari mana berita ini? Maka ini yang dimaksud. Oleh sebagian para ulama di tafsir. Ayat. Nabi Yusuf dan saudaranya cerita ini. Menjadi tanda kerasulan Nabi SAW. Padahal manusia ini secara tabiatnya. Hanya akan mengetahui apa yang dia dengar. Atau apa yang dia baca. Atau apa yang dia alami. Dia mungkin bisa menceritakan. Tapi Nabi yang tidak membaca. Nabi yang tidak menulis. Ini lalu kemudian bisa menceritakan sesuatu. Cerita-cerita masa lalu. Yang kemudian juga dinyatakan pula oleh orang-orang ahli kitab. Tentu ini adalah sebuah mujizat. Sebuah tanda-tanda kerasulan. Bahwa apa yang disampaikan Nabi bukanlah ilmu biasa. Tetapi wahyu yang Allah SWT berikannya kepada Nabi SAW. Yang kedua. Para ulama juga menggali menjadi tanda. Kisah ini daripada akibat kezoliman. Orang yang zolim akan menemui apa akibat kezolimannya. Orang-orang yang mereka berbuat keburukan. Keburukannya tidak lari kemana-mana. Maka menjadi tanda-tanda. Ini sebagian juga mengatakan seperti itu. Setiap kali membaca surat Yusuf ingat. Hati-hati dengan kezoliman. Hati-hati kalau kita kemudian membenci, memusuhi, iri terhadap orang lain. Tidak ada ceritanya dalam sejarah. Orang yang memusuhi, orang yang membenci, orang yang iri. Lalu kemudian mengungguli orang yang diiri. Tidak pernah. Makanya ada satu peribahasa orang Arab mengatakan bahwasanya Al-Hasudu La-Yasud. Al-Hasudu La-Yasud. Orang yang dengki tidak akan pernah memimpin atau mengungguli orang yang diiri. Tidak akan pernah. Itu sudah kaedah. Yang selalu diiri akan selalu dihina, lebih hina, lebih hina. Lebih hina dibanding orang yang diiri. Maka jangan pernah kita iri kepada nikmat orang lain. Diiri, ya terserah. Yang terpenting, apa yang bisa kita perbuat sepanjang dalam petunjuk dan kebaikan sudah. Kita berjalan saja. Tanpa kemudian memperbudukan orang yang mungkin mau iri kepada kita. Memusuhi kepada kita. Memang itulah dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga. Sidd'quru'iyah huwasihatu ti'a ta'wilihi. Pelajaran dan ayat untuk membuktikan tentang kebenaran ta'wil dan ta'birnya Nabi Allah Yusuf. Jadi beliau pernah melihat, lalu betul-betul terbukti. Jadi ini. Dan ilmu ini ada. Sampai sekarang ya. Cuma masih jarang. Saya belum melihat ya di Indonesia mungkin orang yang ahli seperti ini. Saya kalau di Arab Saudi ya. Di Arab Saudi ada cucunya daripada Syekh Mukhtar al-Syangkiti ya. Beliau itu punya program televisi dan banyak di Youtube ya. Namanya Muhammad bin Mukhtar al-Syangkiti khusus tentang masalah ta'bir. Jadi masalah ta'bir. Menerima telepon terus ditakbirkan begini. Beliau salah satu orang yang memiliki ilmu ini. Jadi menta'wilkan dan menta'bir mimpi. Dan ada orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bagaimana orang tuanya ya. Anaknya juga luar biasa subhanallah. Jadi ada di program televisi di Saudi itu ada namanya ta'bir ya. Ya ta'bir. Artinya ta'bir tentang mimpi. Yang keempat. Dabtu nafsihi wa qahri syahwati hatta qawma bihaqqil amanah. Salah satu ayat juga yang dimaksudkan para ulama alitafsir apa? Bahwasanya kemampuan Nabi Allah Yusuf menjadi tanda. Bagaimana kemampuan Nabi Allah Yusuf mampu mengendalikan apa? Hawa nafsunya. Di saat apa? Di saat sulitnya. Di saat-saat yang sangat berat. Mulai dari saat sulitnya. Bila susahnya. Ketika dijadikan Buddha. Tadkala di penjara. Bahkan juga mampu mengendalikan. Tadkala beliau berada di puncaknya. Tadkala beliau menjadi seorang raja pada masanya. Itu sebelas saudaranya datang. Bagi seorang penguasa apa saja bisa diperbuat. Bisa saja kemudian dia balas dendam. Dulu engkau yang membuat aku jadi Buddha. Sampai aku kemudian dilemparkan dalam penjara. Mungkin bisa mengatakan itu. Tetapi pada saat itu beliau mampu mengendalikannya. Bahkan. Hanya dengan ungkapan kata-kata. Bahwa saya ampunkan semua yang kau telah perbuat di waktu yang lalu. Begitu ringannya. Ini menjadi tanda-tanda yang luar biasa. Kemudian juga sebagian alitafsir. Mereka mengatakan tanda apa? Yaitu orang-orang kebahagiaan setelah rasa keputusasaan. Ujung keputusasaan. Jadi kebahagiaan itu akan selalu memberikan kebahagiaan. Optimisme. Yang kadang-kadang ketika kita sudah berada pada puncak keputusasaan kita. Maka hadirin rahimahkumullah. Kalau kita pernah merasakan. Satu kondisi keadaan dimana mungkin kita ini sudah mentok betul. Seakan-akan sudah tertutup semua pintu dan celah. Maka yakinlah. Sekali lagi asal kita memiliki resep yang kemarin. Bertakwa dan bersabar. Innahumayat taqiwayasbir. Itu dua itu. Jaga ketakwaannya. Terus kita sabar. Insyaallah. Ujungnya pasti akan kebaikan, kesenangan, kebahagiaan. Belum lagi nanti di akhirat. Di dunia sudah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berikan kepada kita. Kemudian hadirin rahimahkumullah. Para ulama di tafsir. Ketika mereka menyatakan. Mengapa Allah sebut lisa irin. Jadi akan menjadi tanda. Menjadi pelajaran. Menjadi hikmah. Bagi orang-orang yang bertanya. Bertanya. Jadi ayat ini memberi satu isyarat. Bahwa tanda-tanda itu. Iktibar pelajaran itu. Hanya akan bermanfaat bagi orang-orang. Yang mau mencari. Yang mau mencari. Yang mau mencari ilmu. Mau mencari tahu. Maka insyaallah akan menjadi ayat. Tetapi kalau. Dia malas. Tidak mau mencari. Tidak mau menggali. Tidak mau membahas. Tidak mau meneliti. Maka jauhlah ayat-ayat itu. Maka seakan-akan. Ayat ini juga memberikan kepada isyarat kita. Setiap kali kalian membaca. Surat Yusuf ini. Jangan hanya sekedar ayat-ayat yang terbaca. Tetapi ingat. Pelajaran yang begitu banyak ini. Hanya akan didapatkan orang yang mencari pelajarannya. Orang yang coba untuk menggali. Tidak hanya sekedar apa. Membaca. Tapi tanpa sebuah renungan. Tanpa sebuah tadabur. Tanpa dia menggali lebih dalam. Apa dibalik setiap peristiwa yang dialami. Cerita keluarga Yusuf dan saudara-saudaranya ini. Maka insyaallah dengan itu. Sampai-sampai Ibn Qayyim. Beliau menyampaikan ada seribu faedah. Bayangkan. Kita berulang kali mungkin khatam surat Yusuf. Tapi. Satu kadang-kadang ya. Ya mudah-mudahanlah ini dengan kajian ini. Kajian ini akan memberikan. Salah satunya. Meskipun hadirin rahimahkumullah. Ini tidak hanya berlaku. Kepada surat Yusuf saja. Secara khususnya memang Allah ingatkan tentang cerita Yusuf ini. Sebab apa? Banyak pelajarannya. Juga secara umumnya. Al-Quran juga begitu. Jadi. Akan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Petunjuknya itu akan keluar. Kapan? Ketika kita ada tanda tanya. Ada rasa ingin tahu. Terus mencari dan terus menggali. Tapi kalau kita merasa cukup. Sudahlah yang penting saya sudah pandai membaca. Tanpa kemudian berusaha untuk mencari. Maka kita pun juga tidak akan banyak mengambil manfaat. Maka mudah-mudahan hadirin rahimahkumullah. Ini dua ayat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala kembali tegaskan. Yang mudah-mudahan akan memberikan kepada kita. Kekuatan kembali dan juga untuk terusnya. Agar kita dipilih oleh Allah. Diistimewakan oleh Allah. Kemudian kita terus mencari dan juga menggali. Pelajaran-pelajaran dalam setiap cerita. Ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala. Karuniakan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.